Oke guys, kembali lagi bersama saya Gabriel Radewa Kali ini kita ada di showroom terbaru Ferrari Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 transmisinya nih guys, nah ini kayak manual ya, tapi ini bukan manual, ini kayak mengenang ya, mengenang Ferrari waktu dulu manual, kayak gini kan bentukannya kan nah, terus saraninya gini guys tinggal tekan RAM ya wah guys, suaranya sampai mikrofon internal nggak kedengeran nih ini 6 silinder, tapi suaranya mungkin V8 ya ntar kenapa Ferrari bisa bikin suara sebaik gini, nah kalau kalian lihat ya ini display udah kayak ini ya Sf-19 ya kan, saya tengok suara itu bagus banget kan tadi dibilang kayak Sf-19 ya, jadi serba digital ya, semuanya sport display sampai passenger display juga interior juga bagus, ini convert seat ya, ini ya carbon fiber ya stereo wheelnya juga serba digital, nah kita matiin ya guys, keras banget suaranya wah, gila 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 kalau ini, ini ya semuanya semuanya jadi kayak yang apa namanya, yang pakai ya yang fokusnya tuh ke driver, jadi semua vehicle navigation semua diatur lewat sini ya ini ada kayak voice control disini tadi kalau hidup kan banyak ya, kayak ada mode atau misalnya apa disini ya, yang buat sport, race dan sebagainya disini nah, gila guys makanya, mungkin karena keren gini ya, suaranya juga oke kemudian juga, harga juga tanda petik nggak begitu mahal untuk Ferrari baru makanya itu udah sampai 2 tahun buat nunggu nah, berarti nanti kita lihat di jalanan pasti banyak nih 296 GT, di berkeliaran nah, keren banget ya eh kalau yang GTS ya, yang spider yang dibuka itu juga keren banget sih baunya juga ini ya apa kulitnya semuanya interiornya, gila mantap sekali, tapi udah semuanya udah serba apa, pakai display ya mungkin, beberapa orang mungkin kalau yang sudah serba display mungkin jelek ya, kalau misalnya rusak atau apa mungkin, cuman sekarang udah jaman teknologi udah pakai, apa, display jadi ya, why not gitu, buat mobil keren ini nah, terus ini dilanjutkan dengan banyak ini ya apa, foto-foto Ferrari yang terbaru ya nah, terus ini ada piano Ferrari ini katanya ini cuma ada di sini ya satu-satunya di dunia nih pianonya nih, spesial build ya untuk Ferrari Jakarta ini one-off, nah, terus disini ada Ferrari F8 Spider nah, kemarin kita bikin kan guys videonya ya di Bandung yang Pipodaction ya, pakai ini tapi warna merah kalau ini warna kuning ya, ini keren banget speknya juga ya gelom Modena ya kalipernya warna kuning ya, speknya juga bagus dan ininya bagus nih guys si spek interiornya ya tapi ini bucket sheet nih apa, karbonnya semua yang carbon matte ya nah, itu ada fire extend user-nya nah, ini speknya bagus spider ini cocok banget kalau kayak di Bandung itu cocok nih move kayak gini nah, ya gitu guys ini yang di lantai pertama ya kita coba naik ke lantai 2 oke guys kita ke lantai 2 nih jadi ini tempatnya kosong ya jadi ini bisa community hub-nya Ferrari kayak V4C mungkin ada event yang bikin disini terus, seperti biasa ada gambar-gambar ya mobil terbarunya ini kalau nggak salah namanya BMI Heritage ya jadi mobil lamanya atau misalnya tampilan kayak masang skuderia shield gitu-gitu ya nah, disitu service center cuma kita nggak boleh masuk ya, karena kan private ya lanjut kita ke tadi kalau kita mau nge-spek mobil ya, kalau kita mau bikin mobil se-customize sendiri ya sesuai kemauan kita nah, kita bisa kesini guys nah, ini mesin juga nih guys ini mesin apa kalian coba komen di bawah nah, terus ini ada sales office ya jadi kalau kalian mau nah, tentang mobil ya mau nge-spek ya mau nge-kontak nah, ini tinggal kesini nah, kita masuk ke ruang nge-speknya nih guys nah, gila lengkap sekali ya ya, jadi beda lah guys kalau kita beli Ferrari beli Lambo ya beda cara kita beli mobil ya experience-nya ya, pertama kita kalau udah beli mobilnya kita mau beli 296 GTB tadi ya nah, terus kita bisa milih-milih nih ya, mulai dari ini nih kalian misalnya mau milih seatbeltnya warna apa nah, kalian bisa milih tuh kalian mau milih misalnya scooter shieldnya yang dicat nah, ini juga bisa stitchingnya mau warna apa bisa warna exteriornya kalian banyak banget pilihannya ada, wah nggak terbatas pilihannya ya, handrest kalian mau seperti apa bentuknya bisa ini warna-warna lain juga banyak nih kalian punya warna sendiri juga bisa ya itu namanya masuknya ke tailor made nah, steering wheel misalnya kalian bisa milih mau yang ini merah atau mau yang karbon ya, atau yang ada fitur rev counternya ya, atau nggak ada nah, itu bisa pilih gila, kalian bisa milih semampu kalian ya tapi, ingat semakin banyak speknya makin custom pasti mahal harganya ya nah, kemudian ini juga nih kalau kalian mau lihat ya jadi misalnya nih kalian mau lihat nih warnanya ini terus pakai stitching tadi misalnya ya nah, cocok nggak warnanya misalnya sama interior-eksteriornya kalian bisa diambil gitu ya nanti terus dibawa kalian ini ya, setirnya ke tengah-tengah sini nah, ke tengah-tengah sini kalian bisa duduk bersama salesnya nah, kalian bisa konfigurasi juga disitu nah, komputer khusus untuk nge-spek ya disitu nah, kemudian juga kalau kalian mau melihat si apa namanya tempat duduknya, mau kayak gimana bentuknya ini Roma atau misalnya XF90 ya, kalian mau stitching seperti apa ya jadi kan kayak misalnya tadi ada si itunya ya si seatbeltnya taruh sini cocok nggak nih warnanya nah, kalian bisa tentukan sendiri gitu ya kan nah, di sini juga banyak nih di dalam sini ada kayak pilihan warna lain-lain nggak terbatas lah gitu segila se-imajinasi kalian nah, ini contoh apa interiornya kalian mau warna apa tuh kan mau warna Koyoyo tadi kan yang kayak dibawa tuh atau misalnya Roso Ferrari warna apapun kemudian juga kalau misalnya wheelsnya tuh nah, kalian mau warna silver wheels mau dicocoknya pakai kaliper biru atau misalnya ini yang karbon nih yang paling mahal nih karbon ini kayak di Pista tapi sekarang Tributo juga bisa pakai yang wheel yang carbon wheel kalian juga bisa nih bisa pilih terus pakai apa namanya kaliper warna apa tinggal cocok-cokin aja gitu nah, kemudian ini ada Portofino M kita pernah nih ikutan ngedrift pakai Portofino M waktu itu di acara Ferrari kan bisa cek videonya udah lama sih udah lumayan lama tuh ada tuh di situ ya pada drifting nah, keren terus kemudian juga ini sama kayak tadi di bawah ada memorabilianya ya kayak contoh nih kayak TKS F2 CDF atau misalnya ini parts-parts dari F1 ini partnya asli guys jadi part dari mobil F1 ini ada nih ya kan dari tahun yang 2005 ya kan tuh stonnya tuh bener-bener emang use gitu emang bener drill dipakai ini dan katanya juga emang ada sertifikatnya gitu berapa nih kalau kita jual nih harganya nih pasti worth-nya lumayan karena bagian dari sejarah gitu kan breakdisknya ini dari sana ya guys tuh ya biasa tadi ada tampil lagi mau apa namanya video sejarah dan sebagainya ini ada buku-buku Ferrari ada memorabilia F1 bukunya dan sebagainya nah guys kalian bisa duduk sini santai ya sambil nunggu misalnya ownersnya spec ya tinggal ke layar sana disana tadi kayak gitu nah gitu guys keren sekali nah sekarang kita coba ke basement ngeliat tempat mobil Ferrari bekas atau bacanya Ferrari Approved nah let's go guys nah guys ini di basement ini tempat yang tadi dibilang untuk Ferrari Approved ya nah jadi kalau ada mobil used yang di Approved sama Ferrari pasti masukin sini gitu ini contoh satu nih 488 GTV ya kalau di Indonesia kayaknya yang banyakan yang Spider deh nah ini udah makin jarang kelihatan nih ada yang menarik ya dari interiornya ini jarang nih kalau kalian lihat nih pedal shiftnya karbon tapi dia pakai yang strip Italia gini sama si AC-nya berwarna kuning si yang buat transmisi juga tuh nah ini warna kuning nah ini speknya lumayan menarik lah untuk interiornya nah ini santosan-satu Ferrari Approved gitu jadi mobil ini ya dijual siap dibeli ya sudah dipisah di cek Ferrari ATPM ya semua kelengkapan dan sebagainya ya nah ini pasti apa sudah siap lah untuk dijual nanti kalau ada yang lain-lain disini ya pasti tersebar dimana-mana ya tapi tetap ya standar Ferrari walaupun ini buat used carnya tapi tetap ada poster-posternya ya gambar-gambar yang keren-keren gitu nah mantap guys ya nah jadi kalau kalian bermimpi nanti punya Ferrari ya tentunya harus dia langsung di ATPM nah kayak gitu guys nah jangan lupa kalian comment, like, subscribe supaya kita nanti bisa bikin konten Ferrari lagi nanti ada event voci atau apa jangan lupa ya guys oke guys sampai ketemu di spotting event berikutnya let's go bye